Korp selalu lintas atau korlantas memperlakukan sistem kenjil genap dan one-way untuk kendaraan yang melintas di sepanjang jalan tol Cikampek hingga Kali Kangkung selama mudik lebaran 2022. Meski demikian, Polri memberikan kelonggaran terhadap beberapa kendaraan seperti mobil pimpinan lembaga negara, pimpinan atau pejabat asing, ambulans, pemadam kebakaran, hingga mobil TNI atau Polri. Ada pun hal ini disampaikan dalam akun Instagram at Divisi Humas Polri pada minggu 17 April 2022. Selain itu, kendaraan anggota umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning, kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik juga terbebas dari aturan genjil genap dan one-way saat lebaran. Begitu juga dengan kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas serta kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan dari kepolisian negara Republik Indonesia. Sebagai informasi, ganjil genap dan one-way akan diperlakukan saat masa arus mudik dan arus balik pada tanggal 28 April hingga 1 Mei 2022 dan 6 hingga 7 Mei 2022. Untuk pelaksanaan sistem tersebut serta perpanjangan waktunya bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian dimulai dari gerbang tol Kalikanggung km 414 sampai dengan gerbang tol Halim km 3.500. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!